Gempa M6,0 mengguncang Laut Banda, Maluku pada Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023, pukul 012 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut memiliki parameter update magnitudo M5,7. Gempa dirasakan di sejumlah wilayah pantai utara pulau-pulau Babar, Maluku Barat Daya, dan Maluku. Pusat gempa berada pada koordinat 7,33 derajat LS dan 129,62 derajat BT atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 200 km barat Laut Tanimbar pada kedalaman 140 km. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Daryono dalam keterangan resmi yang Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2021. Hasil monitoring BMKG hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat, belum ada aktivitas gempa susulan. Daryono menyampaikan, berdasarkan pengamatan pada lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa menengah. Menurutnya, gempa terjadi akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, ujarnya. Skala intensitas 3 MMI, getaran dirasakan nyata di dalam rumah, seakan-akan ada truk berlalu, dirasakan di daerah Saum Laki, Maluku. Daryono mengatakan, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. BMKG mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan retak atau rusak akibat gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan, ujar Daryono. Ia menambahkan, informasi seputar gempa secara resmi bisa didapatkan melalui kanal BMKG. Jangan lupa subscribe ya!